Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan. Berjumpa lagi kita di tutorial Solidwork versi 2017. Kali ini saya akan membawakan sebuah materi yaitu pembuatan objek 3D dengan menggunakan konsep reform yang mirip dengan yang ada di AutoCAD-nya. Baik, mari kita mulai tutorial kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke baik, berikut ini ada objek sederhana yang namanya flange. Flange, dimana disini bentuknya simetris bulat seperti ini. Nah, dengan diameter keluarnya 100 mili, jadi satuan di dalam mili. Kemudian di meter dalam ini, ini 75 milimeter. Dan kemudian diameter yang ketiga adalah 25 milimeter. Nah, kemudian disini ada lubang baut sebanyak 4 dengan diameter 6,25 milimeter. Nah, kita akan buat objeknya menggunakan Solidwork. Dan kemudian nanti kita akan coba untuk cetak dengan menggunakan 3D printer. Baik, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini kita buka Solidwork. Kita klik New, New Part. Oke. Nah, sebelumnya kita periksa dulu, kita pakai satuan apa. Nah, dari sini dari dokumen Properties, Units, dan nyata IPS. Kita pilih MMGS. Kemudian kita klik OK. Nah, berarti kita sudah pakai satuan milimeter gram second. Baik, kemudian kita pilih ya, kita pilih front, sorry, right plane. Jadi, tampak dari kanannya. Kemudian kita pilih pandangannya ke kanan. Nah, ini klik. Nah, ini dia, right plane. Jadi, kita buat nanti di sini rangkanya, kemudian kita putar. Sehingga nanti dari tampak depan bisa. Atau, bisa juga dari bawah semari. Oke, baik. Sekarang, kita akan mulai. Nah, kalau untuk mencetak di 3D printing, lebih baik kita tidurkan saja specimen-nya. Sehingga nanti objeknya kita tidurkan. Sehingga nanti ketika di 3D printing tidak begitu sulit dicetak. Walaupun sebenarnya di software 3D printing sendiri, ada pasisan untuk mutarnya. Baik, kita mulai saja. Saya klik ini ya, saya buat garis. Jadi, saya buat garis seperti ini. Klik kemari. Klik kemari. Jadi, ini sembarang saja. Hanya tetapi yang sesuai dengan pola tadi ya. Pola gambar tadi. Asalnya, nanti baru kita kasih ukuran belakangan. Sampai sini cukup. Nah, kemudian kita buat garis centerline atau garis bantu simetrisnya ya. Klik kemari, tarik kemari. Nah, kemudian kita dekatin. Kita dekatin. Kita kasih ukuran. Kita gunakan smart dimension. Klik smart dimension. Kita klik dari sini. Kemari. Kemudian kita lewatkan ya. Itu dia. Kita lewatkan. Kita klik 25. Klik 25. Nanti akan menyesuaikan ya. Kemudian ini, ini otomatis klik. Nah, otomatis. Kita beri angka 75. Nah, kemudian yang ini kita beri angka 100. Nah, kemudian tebalnya ya. Tebalnya dari sini kemari. Itu adalah 28. 28. Kemudian dari sini kemari. Itu adalah 15,5. 15,5. Enter. Kemudian baru ini kemari 3 mili. Kemari itu 3 mili. Ya, itu dia. Jadi kira-kira seperti itu objeknya. Nah, kalau sudah, maka kita lanjutkan dengan, kita klik ini. Nah. Selanjutnya, kita ke features. Ya, kita ke features. Kita revolve. Ya, revolve box. Klik revolve box. Ya. Ops, sebentar. Ya, gitu ya. Kita revolve box. Kemudian kita, ya. Kita putar 360 rejat. Oke, cocok. That's why. Kita lihat di sini ya. Di properties-nya. Revolve. Nah. Setelah itu baru kemudian, kalau sudah cocok, kita klik. Oke. Centang tanda. Iya. Jadi, objek kita. Nah, selanjutnya, kita akan beri, apa namanya, kita lubangi, boleh? Kita lubangi. Ya, ini. Coba kita lihat dari tampak samping depan. Oke. Nah, kemudian coba kita lihat isometri. Baik. Sekarang kita akan buat, ya. Kita akan membuat lubang. Caranya gini. Lubang itu 4, ya. 4. Kemudian berada berarti 90 derjat, ya. Masing-masing. Sudutnya. Kita klik di sini. Kita ambil ini. Sketch. Kita sketch. Kemudian kita kemudian kita buat garis lagi. Enter line. Nah, ini dia. Klik. Oke. Nah. Oke, lanjutnya. Kita buat garis. Di sini. Ya, ini sekitar 90, ya. Nah. Tapi garis ini kita ganti dengan garis construction. Mana dia, ya. Garis construction. Mana pilihan construction? Oh, dia. For construction. Nah, jadi lingkaran tadi ya. Tidak menjadi objek, tapi menjadi lingkaran garis bantu, ya. Garis bantu. Kalau yang anak mesin mungkin terpaham, ya. Apa namanya? Garis sumbu hati, ya. Garis putus-putus, ya. Nah, kemudian nanti lubang itu berada di 45 derajat sini, ya. Oke, baik. Kita akan buat lagi garis. Ini center line. Buat kemari. Nah, selanjutnya kita akan kasih ukuran. Ukuran dari sini kemari. Nah, kemudian kita kasihin 45. Nah, ini dia. Ya. 45. Ya, betul-betul. Ya. Tidak salah lagi. Pas, ya. Selanjutnya kita buat garis di sini. Kita dekatin. Dekatin. Kita buat garis di sini. Eh, sorry. Kita buat lingkaran di sini. Kita buat lingkaran. Nah, kemudian kita pilih yang Nah, ini. Kita pilih Apa namanya, ya. Sketch entity-nya itu adalah yang memotong, ya. Memotong. Ya, ya. Snap, ya. Snap-nya itu yang intersection. Kita pilih intersection. Nah, itu dia. Sudah ada yang tanda silang ini. Klik aja. Nah, berarti sudah di situ. Nah, kemudian kita klik sembarang sini. Kemudian kita berikan ukuran. Lalu kita klik di sini. 6,25. 6,25. Nah, itu dia. Oke, selanjutnya kita ubah pandangan kita menjadi isometri. Nah, itu dia. Nah, kemudian kita ke features ya, extrude card. Ya, extrude card. Kemudian kita pilih di sini jangan adirection-nya menjadi through all. Ditembus. Dan klik-klik centang. Ya. Bolong, ya. Selanjutnya, bolong ini akan kita mirror atau akan kita copy lah. Kita kumpul sebanyak 4. Jadi, caranya adalah seperti ini. Kita ambil dari features. Kemudian kita ambil dari pattern. Pattern circular. Pattern circular. Direction kita ambil ini. Ini aja di sisi ini. Nah, sehingga dia mutar tuh kan. Kemudian jumlahnya kita tambahin. Jadi, 4. Nah, sudah jadi dia. Sudah cocok? Centang saja. Nah, gampang bukan? Gampang sekali ya. Sudah jadi. Jangan terjadi. Oh iya. Kemudian di sini ada lubang ya. Bentar ya. Nah, di sini ada lubang di berdiameter 16,1. Oke. Kita klik lagi sini. Kita sketch di situ. Kemudian kita buat lingkaran lagi. Kita klik kemarin. Oh iya. Kemudian kita kasih ukuran. Smart dimension. Klik. Kita kasih 16,1. 16,1. Kemudian kita features. Extrude cut through all. Through all. Direction-nya. Kita terima. Centang. Sudah bolong. Iya kan? Oke. Makin seru ya. Selanjutnya apa? Nah, selanjutnya kita buat di sini ada fillet ya. Ada fillet. Fillet itu jari-jarinya 3 mili ya. Jadi, kita pilih fillet dari features. Fillet. kita isi dulu nih. 3 mili. Ini 3. Bentar. Nah, baru kemudian kita pilih. Ya. Tik. Ya, itu langsung kemudian sini. Hati-hati. Kena lain. Ya. Ya cocok. Klik. Iya. Kalau ingin menghilangkan ini garisnya, kita bisa ubah cara pandangnya ya. Dari sini. Jadi, ini deh. Benda aja tadi. Ya, benda kita tadi. Nah, ya. Jadi deh. Ya kan? Baik. Itu, kawan-kawan. Ya, hasil dari fungsi atau perintah dari Revolve Boss. Baik, kawan-kawan. Selanjutnya, kita akan berlatih. Ya, dengan masih dengan benda yang sama, yaitu dengan Revolve Boss. Baik, dengan kali ini kita akan membuat sebuah poros shaft dengan panjang 141 mm dan diameter yang bertingkah. Tingkah dari mulai 12,5 A16 dan 25 mm. Baik, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mulai menggambar. Dari bidang kanan. Klik. Mari. Mari. Sembarang aja. Kemudian saya buat garis centerline. Garis centerline. saya kemudian baru saya klikkan smart dimension-nya. Saya klik ini kemari. Ini yang 12,5 ya. 12,5. Kemudian ini yang A16. kemudian yang ini yang 25. Setelah itu ini panjangnya di sini kemari. Itu yang 141. 141 milik meter. Ini aja. Gak salah ya. Oke. Betul, betul. Nah, kemudian panjangnya nanti dari ini kembali 6 mili. Baru 66 mili ya. Baik, gak apa-apa. berarti kita dekat tengah. Berarti 6 mili dari sini kemari. Klik ini. Klik. Klik. Ini adalah 6 mili ya. 6 mili. Baru kemudian 66 mili. Dari sini kemari. Dekatin, 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 dekatin. Tik. Opsi. Ini yang 66 mili. 66 mili. Nah, selanjutnya dia akan mengikuti. Ya. Oke, sudah. Sudah. Kita kemudian ke features. Kemudian kita pilih report box. Yes. Automatically. Iya. Kita perlu yang automatic. Dan sudah sesuai, kita klik chain up. Itu dia. Ya. Kemudian apakah ada trim atau fillet ternyata tidak ada. Nah, berarti selesai lah gambar kita. Ini dia. digampang sekali. Ini gambar. Baik. Itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah tutorial kita hari ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat dipahami oleh kawan-kawan sekalian. Kemudian bisa dicoba. dan memberi manfaat untuk kalian-kawan sekalian. Semoga literally juga bisa memancing bisa menambah wawasan dan juga memancing kreativitas kawan-kawan sekalian. Baik kawan-kawan tetap dukung channel saya ini dengan like video ini. Kemudian tonton sampai habis supaya lebih memahami dan subscribe channel saya. terima kasih setelah perhatiannya. Sampai ketemu lagi di tutorial-tutorial Solidwork dan Tril Printer selanjutnya. Bilahi Taufiq Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.